selamat menikmati 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 bersama selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 dengan menikmati 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 jadi ini ada dua kiroah di dalam ayat ini jadi termasuk juga syarat kita orang menjadi mustahid menjadi ahli pikir jadi dia paham ilmu kiroat ilmu kiroat ilmu kiroat itu bukan bukan cara melagamkan ayat bukan cara melagamkan bacaan tapi ilmu kiroat itu ada perbedaan-perbedaan cara membaca ayat-ayat Quran seperti disini ada yang membaca tanbutu ada yang membaca tunbitu itu perbedaan kiroa dan kiroa yang masyur itu kiroa para pembaca yang yang tujuh riwayat tapi sebenarnya ada sepuluh yang mutawatir ada sepuluh tapi yang masyurnya ada tujuh sudah saya pernah bagikan kelembarannya itu ada sanat sanat sanatnya nyampe ke rasul itu imam kiroat yang tujuh mereka berbeda sudah kita bahas di ulumul Quran nanti yang belum belajar tinggal pelajari tanyakan perbedaan kayak rasul mengatakan sabatu ahrup ya yang dimaksud sabatu ahrup itu apa yang lebih tepat itu perbedaan cara membaca dalam tujuh hal ya kan dari mukrot musana jamahnya dari sebagainya ya ternyata itu cocok dengan perbedaan-perbedaan kiroat tetapi tidak kiroat itu masmu didengar bukan dibuat bukan dibuat-buat jadi kalau kita lihat misalnya orang membaca dengan riwayat waros misalnya itu bukan dibuat-buat oleh dia itu segitu jadi kalau membaca Quran itu harus misalnya membaca dengan kiroat waros semuanya harus dengan kiroat waros tidak boleh dicampur-campur karena dia itu ilmunya adalah hasil dari mendengar dan tidak boleh dirubah ya tidak boleh dirubah tetapi walaupun dia berbeda ini keajaiban Al-Quran karena memang rasul sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ala sabati ahrup jadi ketujuh perbedaan cara membaca tadi ya ini keajaiban Al-Quran kemujijatan Al-Quran walaupun berbeda kiroat tetapi tidak merubah makna artinya tidak bertentangan makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran mengapa mereka tidak mentadab di Al-Quran ya kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah ini saya mereka akan menemukan ya pertentangan ya gitu di dalam Al-Quran itu sama sekali tidak menimbulkan pertentangan antara satu sama lain ayat itu termasuk perbedaan kiroat sekali pun tidak bertentangan maknanya tetapi justru menjadi saling melengkapi ya saling melengkapi saling menafsirkan ya gitu jadi itu pentingnya ilmu kiroatis itu ya kita bisa menafsirkan dengan lebih luas lagi nah ada yang membaca tanbutuh nah kalau yang membaca tanbutuh biduh ini eh eh apa namanya takunu zaidah oh ini harusnya tunbituh benar ya tunbituh tapi disini tanbutuh ya tunbituh kalau dibaca tunbituh berarti bah itu zaidah karena tunbituh itu muta'adi ya kan bah itu kan tanbutuh muta'adi ya muta'adi kalau tanbutuh ajib kalau tunbituh muta'adi nah kalau misalnya udah muta'adi ada bak lagi tidak baknya tambahan tidak mempengaruhi makna tapi kalau tanbutuh kan lajib untuk supaya jadi muta'adi pakai bak ya kan tanbutuh biduhni jadi kalau tunbituh bi bi nya itu menjadi jahidah ya kan kalau tanbutuh biduhni banyak kan jahidah ya jadi ini contoh dari ayat quran kemudian wabarakatuh entah dulu ada wabarakatuh entah dulu ada dan kanan juga menunjukkan atas sebagian yaitu seperti perkataan orang yang berkata wabarakatuh adud adud apa adud adud ini adud sebagian sebagian jadi untuk makna sebagian contohnya aku mengambil menarik bisaubihi dengan bajunya maksudnya kan tidak semua baju ditarik sebagiannya misalnya tangannya atau apanya sebagian di disitu menunjukkan mana sebagian bi adudihi sebagian adudnya tidak semuanya sebagian ditariknya diambil mana sebagian wala makna wala makna wala makna wala makna wala makna wala makna dan tidak ada makna yang pengingkari bukan tidak ada tidak berarti tidak berarti pengingkaraan tidaklah berarti pengingkaraan kepada ini kepada makna ini maksudnya apa makna makna tabid bagi huruf di dalam kata ini maksudku kau kau membahai membahai jenis atau jenis mubah mubah adudatan ya keadaan bay itu mubah aduh litabid yang bermakna sebagian wahuwa kaulul minan nahawiyyin yaitu perkataan orang-orang yang pandai bukan orang pandai kupi dari kata kupah ya kupiyyin berarti mazhab kupah jadi kita harus mengetahui dalam ilmu nahu ada dua mazhab sebagaimana dalam ilmu tafsir ada mazhab bimaksur ada biroi termasuk dalam ilmu nahu itu mazhabnya sebagian ada usul fikir ya kemarin kita bahas usul fikir ada ada dua mazhab mazhab mutakalimin mazhab al-fukoha turikatul fukoha ya kan dan ada yang menggabungkan dua-duanya nah dalam ilmu nahu mazhabnya apa dua mazhab al-bashuriyyin dan mazhab al-kufiyyin ya mazhab orang-orang ahli basroh ini di iraq dua-duanya jadi pusat ilmu itu dulu di bagdad di bagdad iraq ya ada mazhabnya orang-orang basroh dan ada mazhab orang-orang kupah akhirnya dua mazhab ini terkena dalam ilmu nahu ya gitu ada mazhab kupah termasuk nanti perbedaan di dalam asma'ul khomsa dengan asma'ul sita ada yang mengatakan asma'ul khomsa ada yang mengatakan asma'ul sita itu perbedaan di dalam mazhab ilmu nahu jadi mazhab bukan hanya rampiki dalam ilmu nahu juga ada mazhab sama ya kalau dibahas panjang jadi gimana tidak ada penginkaran maksudnya tidak 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 berarti tidak bermakna orang yang menginkari artinya memang ada bah yang dimaknai ini dengan sebagian di dalam bahasa Arab kalau ada orang menginkari tidak ada bah itu untuk sebagian nah itu tidak ada maknanya dia ngomong gitu tidak ada maknanya karena dalam bahasa Arab ada memang ada bahwa bah dimaknai sebagian jadi kalau memang misalnya untuk menolak pemahaman itu dengan berdalil dalam bahasa Arab bah itu tidak ada litabid itu tidak bisa diterima pendapatnya kenapa? karena ada bah yang malanya untuk litabid bukan itu alasan untuk menyanggahnya bagaimana ini dan orang yang menganggapnya atau berpendapat bahasanya dia itu tambahan maka dia mengucap 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 semua orang nah disinilah kemudian perbedaannya orang yang memaknai bah itu Zaidah sebagai tambahan Maka dia berkesimpulan Bahwa Karena itu Baitu Zaidah Berarti bisa juga Karena Baitu Zaidah Kalau Zaidah dihilangkan Kita merubah makna Jadi pengusap seluruhnya Makanya memahami Menyimpulkan Baitu Zaidah Berarti kesimpulannya Mewajibkan seluruh kepala Yang tadi saya jelaskan Makna Zaidah disini Keadaannya adalah Yang menguatkan arti Jadi dia tidak Mempengaruhi makna Tapi dia memiliki Untuk menguatkan arti itu Ya Di sini letak perbedaan pendapat Dalam memahami Baitu tadi Sungguh telah berhujah Berdalil Orang yang menguatkan Pemahaman ini Pemahaman makna sebagian Anu Nabi SAW Tawa doa Rasul berbudu Fama sahabinasi hatihi Mengusap Nasih apa? Ubun-ubun Ya Alal imamah diatas Wa-wa Pakai wa Wa alal imamah Dan diatas Sorban Jadi ini Dikuatkan Dalil yang menguatkan Bahwa Sebagian Mengusap kepala sebagian Dengan hadis ini Tapi dibantel Ibn Nukaim Ya Di Zadul Ma'ah Dijelaskan Justru hadis ini Menguatkan Ya Mengusap kepala seluruhnya Ya Apa Ibn Nukaim Mengatakan Iza Apa Iza Apa Itu Di Di Haji Rasul Sudah itu Pernah Belajar Kamala Alal imamah Kalau Rasul mengusap Kepala Ubun-ubunnya Nasihat Maka disempurnakan Kepada imamah Dengan sorban Imamah itu Bukan sorban Mempel Bukan Bukan imamah Imamah itu Sorban yang diikat-ikat Sehingga kesulitan Untuk Membukanya Maka dikasih rusuh Keringanan Ya Karena sulit dibuka Gitu kan Maka Mengusap ubun-ubun Dan diatas Imamah Jadi kadang-kadang Rasul Mengusap Ubun-ubun Dan diatas Sorban Ataupun diatas Sorban Aja Dan tidak Mengusap Ubun-ubun Aja Kalau Rasul Mengusap Ubun-ubun Aja Itu bisa jadi Menunjukkan Sebagian Tapi kan Disempurnakan Sampai ke Imamah Justru itu Menunjukkan Hal seluruhnya Kata Ibnu Qayyum Ya Gitu Nah kemudian Dijelaskan juga Termasuk Nanti kalian juga Coba dibaca Di Al-Hidayah Untuk Disitu Usad Haceng Sudah banyak Mengutip Sudah banyak Melakukan Pengambilan Dari yang Yang dianggap Lebih kuat Ya Coba ada Pembahasan di Al-Hidayah Kita sambungkan Supaya kita lihat Bagaimana Kesimpulan-kesimpulan Usad Haceng Ya khususnya Persis Di dalam mengambil Pendapat Pendapat Pilihan Dalam Piki Ya Kalau dalam Al-Hidayah Usad Haceng Dijelaskan Bahwa Ada juga Makna Ba'adis itu Adalah Untuk Lilqolabi Wal Watakdidi Ya Bahwa Ba'adis itu Menunjukkan Terbalik Ya Terbalik Ya Dan Takdir Ada Yang dibuang Jadi Yang dibuang itu Alma Air Ya Gitu Karena Dengan Masaha Kata Masaha Mengusap Berbeda Dengan Gosala Kalau Orang Gosala Sudah Mabuh Berarti Ada Menggunakan Air Misalnya Gosala Sau Mencuci Mencuci Baju Sudah Dipahami Pakai Air Jadi Kata Gosala Itu Pasti Air Tapi Kalau Kata Masaha Belum Tentu Mengusap Mengusap Bisa Tanpa Pakai Air Ya kan Nah Maka Ba'adis itu Ada yang dibuang Itu Ma'air Asalnya Uang Sahu Ru'usakum Bilma Usaplah Kepala Kalian Dengan Air Ma'anya Dihilangkan Nah itu Dibalik Kata-katanya Uang Sahu Apa Alma Biru'usikum Kan Masanya gitu Awang Sahu Alma Biru'usikum Terbalik Maklub Maklub Ya Yang Benar Yang Makna Yang Sebenarnya Uang Sahu Ru'usakum Bilma Disitu Untuk Tadi Ada yang Karena Ada yang Dibuang Maka Menggunakan Bi Nah itu Ada yang Memahami Seperti Itu Ya Tinggal Kita Menguatkan Yang Mana Dari Perbagai Pendapat Ini Tetap Dalam Perbedaan Pendapat Ulama Juga Kita Memilih Pendapat Yang Kita Ambil Ya Karena Itulah Kita Harus Berusaha Karena Tidak Mungkin Kita Mengikuti Semuanya Dari Semua Pendapat Tidak Konsisten Dan Ulama Ulama Itu Konsisten Tidak Tidak Konsisten Dan Beragama Ingat Perbedaan Pendapat Ini Bisa Menimbulkan Ya Bisa Menimbulkan Orang Beragama Dengan Sahwat Dengan Keinginannya Jadi Milihnya Untuk Milih Pendapat Bukan Memilih Mana Yang Disukai Bukan Memilih Mana Yang Disenangi Dicari Yang Lebih Mudah Bukan Tapi Dicari Berdasarkan Mana Yang Lebih Kuat Dalilnya Gitu Ya Saya Memilih Yang Lebih Ringan Gitu Memilih Bukan Cara Begitu Ya Ini Sudah Banyak Dikuatkan Di Al-Hidayah Di Semua Ya Di Ibnu Qoyim Dan Sebagainya Menguatkan Bahwa Yang Pendapat Yang Lebih Kuat Itu Adalah Mengusap Seluruhnya Ya Mengusap Seluruhnya Dijelaskan Di Cara Jadi Ba' disini Memang Dalam Patul Bari Dalam Patul Bari Maha Jan Mengatakan Memang Ba' disini Ada dua Tadi Yang sebenarnya Dijelaskan Yaitu Za'idah Dan Litamin Tetapi Dengan Yang Contoh Yang Dilakukan Oleh Nabi Ya Rasul Bada'a Bimu Kodami Rok Sihi Itu Di Bukul Maru Makanya Nanti Hadis-hadisnya Seperti apa Bukul Maru Bada'a Bimu Kodami Rok Sihi Cuma Apa Menarik Dari 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 Depan Dulu Dari Depan Ditarik Ke Belakang Ditarik Lagi Kedepan Berarti Menunjukkan Dengan Yang Dilakukan Rasul Itu Maka Maksud Dari Ba' Itu Zahidah Ya Tapi Ada Juga Mengatakan Untuk Lebih Kuat Lagi Ba' Disitu Il Lil Tisok Lil Tisok Itu Untuk Menunjukkan Nempel Lil Tisok Nempel Ya Inilah Yang Ba' Yang Makna Asalnya Makna Asli Makna Asalnya Lil Tisok Nempel Selalu Nempel Selalu Nempel Sama Dengan Ikro Bismirobika Artinya Nama Allah Selalu Nempel Di dalam Kegiatan Pembelajaran Tidak Bisa Dilepaskan Lil Tisok Ya Tidak Bisa Dilepaskan Kita Disuruh Membaca Oleh Allah Bismirobika Maka Selalu Tempelkan Selalu Lekatkan Tidak Boleh Lepas Nama Allah Yang Kita Tuju Keredoan Allah Itu Bi Makna B Pada Asanya Itu Yang Lebih Kita Kuatkan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Mengusap Kepala Itu Seluruhnya Dunjum In Kepala